hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gua apa kabar kalian semua kali ini kita akan membahas tentang meta permadi Hai meta permadi lahir di Jakarta 11 April 1989 adalah seorang aktris berkebangsa Indonesia yang mempunyai darah keturunan Tionghoa meta merupakan anak tunggal dari pasangan ahim permadi dan lanida hariono awal karir meta dimulai dari paksaan temannya mengikuti pemilihan covergirl pada tahun 2003 meskipun tak berhasil menjadi juara namun sejak itu kesempatan meta untuk terjun ke dunia hiburan terbuka lebar meta setelah kemudian rajin mengikuti casting sinetron ta akhirnya mendapat peran di sinetron dan langsung dipilih sebagai peran utama untuk mempertajam ilmunya meta pun mengikuti kelas akting bersama Bang Eka Sitorus setelah itu meta semakin rajin mengikuti casting sinetron dan menjadi bintang iklan untuk beberapa produk berapa iklan yang melejitkan nama meta adalah iklan clear and clear atau rapika mocha soklin puangi tak heran sejak itu beberapa production host mulai mengajak meta untuk membintangi sinetron melalui proses casting sinetron pertama yang bintangi meta setelah cukup memahami seni berakting yang diajarkan Bang Eka Sitorus adalah sinetron aku ingin hidup produksi rapi film tahun 2004 di sinetron ini meta berdampingan dengan Rorensia Natasya dan Raffi Ahmad yaitu meta masih dipercaya oleh rapi film untuk bergabung di sinetron cinta terbagi lima yang dibintangi Resat Octaviansa dan Nadia Vega dan cinta SMA 2 yang dibintangi oleh Osmiranda pada tahun 2005 melalui proses yang amat panjang juga meta akhirnya dipercaya untuk membintangi iklan Garuda Ting Ting di iklan yang berdampingan dengan PIKIN Notonegora itu pun lah yang membuat masyarakat mengenal baja manis meta di televisi dengan suara nyaringnya Ting Ting bukan permen Ting Ting bukan biskuit 2006 meta diajak oleh production host yang berbeda yaitu soraya film untuk berperan di sinetron sepatu kaca yang dibintangi oleh Sandy Audea Ben Joshua Steve Immanuel dan Yogi Vinanda pada tahun 2006 pula meta bergabung dengan TM management yang dibawa namun almarhum Teddy Sujadi karir meta semakin bersinar meta mulai mempunyai peran penting di sinetron main kundang dua produksi MDR Entertainment yang dibintangi oleh pemain papan atas Desi Ratnasari tawaran demi tawaran untuk berperan di FTP pun yang berdatangan entah dari production house motivation plus MD Entertainment Ramrich Mansi Pictures ataupun rapi film pada tahun 2007 meta semakin berkibar dengan berperan di sinetron Cinderella yang dibintangi oleh Cinta Laura ajanya muncul setiap hari karena sinetron ini tayang setiap hari di layar kaca dan tahun 2008 Meta dipercaya motivation untuk membintangi sinetron elegi yang dibintanginya bersama Imel Deterin Cok Simbara dan Temi Rahadi sinetron ini tayang di channel televisi Astro pada tahun 2008 sinetron ini meta mempunyai peran yang sangat penting dan berkarakter rengkot meta menjadi seorang rasi desa dengan perlogan jawa yang ngelubuh tapi gila harta dan ingin sekali ke Jakarta tapi sayang sekali hidupnya menjadi berantakan setibanya ia di Jakarta Hai pada tahun 2009 televisi Astro Malaysia pun mengajak meta untuk kembali berakting di sinetron Cinta Indah 2 di sinetron Cinta Indah 2 meta berakting bersama Sandra Dewi Sanjas Mara Imelim dan Ola Ramla pada tahun 2010 masih di production host yang sama yaitu multivision Meta kembali bergabung untuk memintangi sinetron Islam KTP bersama Yonil Tiko Alu Leza Atya dan Ayman Riki production host citra cinema yang diproduksi seri oleh jadi Mizwar pun mengajak meta untuk memintangi salah satu FTP untuk cinema 20 wajah Indonesia yang menceritakan tentang perdagangan perempuan di Singkawang Kalimantan Barat film yang disutradarai Viva Westi ini merupakan kisah ternyata daerah setempat yang dikemas dengan sentuhan romantik film ini merupakan film terbaik di festival film Indonesia 2011 dan tahun 2012 ada berita mengejutkan sang manajer Teddy sudah ditutup usia hal ini benar-benar mengagetkan seluruh artis yang bernaung BTM manajemen dengan adanya hal ini pekerjaan meta pun terhambat dikarenakan tidak ada yang mengatur tahun 2012 meta berusaha bangkit lagi dibawah naungan bentuk manajemen yang dipimpin oleh Agung Saputra atau langsung bergabung dengan trans TV untuk berperan dalam sketsa ini pertama kalinya meta berperan dalam situasi komedi pada tahun 2013 meta masih berakting di beberapa app TV dan berperan dalam sinetron emak Ija pengen ke Mekah dengan lawan main Irwan Shah pada tahun 2014 meta yang berumur 25 tahun akhirnya mendapat tawaran film layar lebar untuk pertama kalinya peran yang menantang diperankan meta di film horor yang berjudul casting antutaman langsak mengikut tektar film yang diperankan oleh Meta Permadi Aman Langsak Majestik adalah film horor Indonesia yang dirilis pada 21 Agustus 2014 bercerita tentang kenyataan yang tersebutnya di belakang pasar burung barito seorang sutradara horor muda terkenal dan ambisius mengajak produser yang juga ingin membuat sebuah film horor yang prestisius dan sadis akhirnya Oji Sang Sutradara dan si produser mempunyai ide untuk membuat sebuah casting di lokasi paling angker di Jakarta dipilihlah taman langsak majestik yang terletak di belakang pasar burung barito ternyata teman langsak majestik di luar dugaan informasi yang dikumpulkan ternyata tempat itu sangat-sangat angker termula dari tumbuhnya pohon langsak yang memang agak sedikit kurang wajar di taman seperti itu dan kejadian masa lalu taman langsak yang menjadi tempat kuburan masal bayi-bayi hasil aborsi kejadian demi kejadian dialami oleh tim casting dan tim produksi film terdapat ditindakan argan sutradara dan produser terhadap perempuan cantik calon pemerang utama di filmnya yang bernama Sinta hingga akhirnya Sinta meregang nyawa karena keguguran dan kehabisan darah di rumahnya dan diakini kejadian itu adalah dampak memiliki taman langsak bagi lokasi castingnya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk video terbaru berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati